Labaik Allahumma Labaik Labaik Allahumma Labaik Labaik Kala Syarika Laka Labaik Aku datang memenuhi panggilanmu Ya Allah Aku datang memenuhi panggilanmu Selamat malam pemirsa anda menyaksikan panggilan Baitullah bersama saya Ceca Anissa Sejumlah informasi dari Tanah Suci akan kami kabarkan untuk anda Inilah panggilan Baitullah Kita ke informasi yang pertama pemirsa seluruh jemaah haji gelombang 1 Telah tiba di Madinah Arab Saudi penerbangan kloter terakhir Terlambat 7 jam lebih pemirsa imbas dari kendala pada pesawat penerbangan kloter sebelumnya 360 orang jemaah haji kloter Solo 42 telah tiba di Madinah Jumat 24 Mei pagi waktu Arab Saudi Mereka langsung menuju hotel tempat penginapan Jadwal penerbangan mereka terlambat imbas kendala pesawat penerbangan kloter sebelumnya Yaitu SOC 41 Ada apa namanya kendala pesawat yang harusnya itu dari kloter kita 42 dipakai kloter sebelumnya Karena pesawat sebelumnya ada kendala yang tanya begitu Semacam alhamdulillah sehat Utuh 360 Mendarat di Madinah kita doakan semoga untuk selanjutnya lancar Walaupun saat proses pemangkatan ada kendala di penerbangan Walaupun ada efek tentunya ada hal ini Untuk apa namanya layanan di Madinah Tapi kita tentu petugas akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Yang kloter SOC 42 ini Kloter SOC 42 seharusnya berangkat Kamis pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat Dari Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah Namun baru berangkat Jumat lewat tengah malam Pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat Dalam penerbangan GA 6142 Dengan kedatangan kloter SOC 42 ini Berarti 229 kloter jemaah haji Indonesia yang masuk gelombang 1 telah tiba di Madinah Dari Madinah Arab Saudi, Putri Rani, Media Center Haji, TV One mengabarkan Ya pemirsa hingga hari ini tercatat beberapa masalah yang dialami oleh Jumat Haji Indonesia 2024 Berkaitan dengan penerbangan menuju Arab Saudi Di antaranya soal penundaan keberangkatan hingga rencana pecah kloter yang meleset Dan berikut catatan kami Ini adalah catatan masalah penerbangan Haji tahun ini pemirsa yang pertama penundaan keberangkatan Contohnya adalah keberangkatan kloter 41 Solo Ini tertunda hampir 4 jam karena kerusakan mesin Dan selain itu adalah picu kendaraan keberangkatan kloter berikutnya hingga 17 jam pemirsa Ya selain penundaan keberangkatan Masalah penerbangan Haji berikutnya Yakni adalah barang jemaah yang tidak diterima atau tidak terbawa Ada 11 kursi tepatnya Kursi roda tepatnya 120 koper kabin kloter 28 Tidak terangkut Selain itu rencana pecah kloter meleset Dilakukan karena pesawat peloter 6 Makassar bermasalah Rencana hanya satu kali ternyata terjadi hingga beberapa kali Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya Yakni adalah permasalahan kerusakan mesin pesawat pemirsa Sayap kanan pesawat keluarkan api saat take off dari Makassar Dan akhirnya memicu keterlambatan penerbangan selanjutnya Pemirsa Rombongan Perdana Gelombang Kedua Kelotar Jemaah Haji Indonesia telah tiba di Jeddah Pada Jumat 24 Mei pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi Kelotar pertama dari gelombang kedua yang tiba di Jeddah Adalah Kelotar 27 JKG Asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede Mereka terdiri atas 300 orang Secara umum mereka dinyatakan dalam kondisi sehat Dan siap untuk langsung melanjutkan perjalanan darat menuju Mekah Paspor para jemaah sudah distempel di imigrasi Jakarta saat keberangkatan Karena itu di Jeddah para jemaah dapat langsung naik bus Melalui jalur fast track Dimana konjen Republik Indonesia untuk Jeddah Yusron Ambari berharap Para jemaah haji selalu menjaga kesehatan Dan menaati peraturan yang berlaku selama di Arab Saudi Kelotar pertama datang di Jeddah Tadi ada penyambutan secara khusus Baik dari pihak imigrasi Jeddah juga menyambut Karena kelotar pertama tadi adalah kelotar yang menggunakan Tarik Mekah atau Mekah Road Dimana si paspor mereka sudah dicap di Jakarta Sehingga mereka para jemaah bisa langsung keluar dan masuk ke dalam bus Untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru mengenai kedatangan Jemaah Haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi Langsung kita terhubung dengan rekan Doni Adhiasa Langsung dari Media Center Haji di Jeddah Arab Saudi Doni bagaimana laporan terkini dari sana Silahkan dengar laporannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caca dan juga pemirsa Panggilan Balu Tulo TV One Dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah Dapat saya kabarkan Rombongan perdana Gelombang kedua kelotar Jemaah Haji Indonesia Telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Pada Jumat dini hari 24 Mei Pukul 03.30 waktu Arab Saudi Kelotar 27 JKG asal embarkasi Jakarta tersebut Merupakan kelotar pertama yang tiba di Jeddah dalam perjalanan menuju Mekah Dan pada momen kedatangan kelotar 27 JKG tersebut Langsung disambut oleh konjen Republik Indonesia di Jeddah Yaitu Bapak Yuson Ambari Bapak Yuson Ambari pun berharap Kedatangan para Jemaah Haji Gelombang kedua tersebut Bisa dapat berjalan lancar Dan juga khusyuk Dalam menjalankan ibadah haji tahun ini Dan serta selalu menjaga kesehatan Dan mentaati semua peraturan yang berlaku di Arab Saudi Secara umum ada 300 jemaah asal kloter JKG 27 Yang tiba pertama atau perdana di Bandara King Abdul Aziz ini Dalam kondisi sehat dan baik Untuk bisa melanjutkan ibadah ke kota Mekah Dalam menggunakan jalur transportasi darat Selain itu pihak dari konjen Republik Indonesia Yang ada di Jeddah pun berharap Bahwasannya semua Jemaah Haji yang mendarat Di King Abdul Aziz Jeddah Itu dapat ditangani dengan baik Dan juga selalu bisa Melanjutkan perjalanan ke kota Mekah Tanpa kendala apapun Seperti itu Rekan Caca Baik terima kasih Doni Mengabarkan langsung dari Media Center Jeddah Arab Saudi Dan pemirsa sejumlah informasi Masih akan kami kabarkan untuk Anda Di Panggilan Baitullah Sesaat lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rusi Eka Marti Andriani Saya masuk dalam rombongan 4 Kloter 44 Kota Semarang Untuk anak-anak dan saudara di rumah Doakan kami Semoga kami selamat Dari berangkat sampai pulang Menjadi Haji yang mabdur-mabdur Amin amin Terima kasih Anda kembali menyaksikan panggilan Baitullah Pemirsa Kita ke informasi selanjutnya Dimana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Mengimbau Jemaah Indonesia untuk memerlukan Atau ya memerlukan kursi roda Agar menggunakan jasa pendorong kursi roda resmi Di Masjidil Haram Petugas Haji Layanan Lansia Menyiapkan kartu kendali Untuk membantu jemaah menyewa kursi roda Di terminal Ship Amir dan terminal Ajaib Pendorong kursi roda resmi yang tersedia Di Masjidil Haram Ini bisa dikenali dengan ciri-ciri Antara lain mengenakan rompi petugas pendorong kursi roda Dan pada rompi terdapat nomor punggung dan nomor dada Jemaah Haji diingatkan untuk tidak menerima tawaran jasa dorong Dari orang yang tidak mengenakan identitas resmi Lalu seperti apa jalannya pelaksanaan ibadah haji hari ini Langsung saja saya akan tanyakan Dengan reporter TV One Bagus Priambodo Dari Media Center Mekah Al-Mukaromah Ya bagus bagaimana kemudian Pelaksanaan ibadah haji tahun ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caca Hari ini saya berada di Ship Amir Itu sebuah terminal yang menjadi Tunjuan utama para jemaah sebelum memasuki Masjidil Haram Sehingga hari ini kami tadi pagi menerima Quoter resmi Quoter pertama dari Jakarta Langsung menuju Jidah Yang kemudian dikeser ke Mekah ya Kalau sebelumnya kami menerima dari Madinah Tapi kali ini Mekah langsung mendarat di Jidah Dan kemudian langsung menuju Mekah Kamu sudah menerima tadi pagi Sehingga pada sore hari ini Mereka sudah mulai melakukan Ibadah Yaitu Kumroh wajib Nah Tadi seperti disebutkan oleh Caca bahwa Memang Ada fasilitas bagi Para jemaah haji Lansia Ataupun yang membutuhkan kursi roda Untuk kumroh wajib Untuk kumroh wajib pertama ini Difasilitasi oleh juga Petugas Dimana sistemnya memang harus sangat rapi sekali Saya akan tunjukkan sedikit kepada Anda Saya maaf-maaf Kalau misalnya kamera agak bergoyang ya Tapi saya akan tunjukkan Inilah kondisi Dari para jemaah Ada beberapa jemaah tadi Yang Memerlukan kursi roda Nah Mereka tidak bisa Serta-merta kemudian Langsung Menerima siapa saja Yang berada Yang menawarkan kursi roda tersebut Disini akan saya tunjukkan juga Ada Beberapa penyedia jasa Kursi roda Yang mereka harus Mendaksakan terlebih dahulu Kepada petugas setempat Diatur sedemikian rupa Dimana nantinya Para petugas itu Akan memberikan Semacam kartu kepada mereka Untuk bisa mengambil penumpang Nah Saatnya mereka mengambil penumpang Maka ID card mereka ID card mereka Katanya mereka akan ditahan oleh petugas sempat Sehingga nanti Baru akan dikembalikan Apabila Jemaah sudah Berhasil Selesai diantarkan Mengakukan tahu Dan juga saya Saya akan kembali Menurutkan kepada Anda Ya Tadi memang cukup banyak Pejemaah yang Memerlukan Kursi roda Dan sebagainya Sudah pergi Ini salah satunya Yang sudah Akan membawa Jemaah Ya Kita bisa melihat Para petugas Atau para penyedia jasa Kursi roda Harusan menggunakan seragam Seragamnya berwarna hijau Ada juga yang berwarna coklat Tergantung jamnya sebenarnya Dan mereka harus Mendaftarkan Harus terdaftar resmi Di Masjidil Haram Dan kemudian Mereka juga Kemudian mendaftarkan Pada petugas tempat Di sini ada Divisi Lansia Yang mengurus Lansia Yang kemudian akan memberikan Bagaimana caranya Mereka bisa terdaftar Mengambil nomor Mengambil Nomor urut antrian Dan kemudian akan diatur Siapa mengantar siapa Itu yang dilakukan oleh Petugas di sini Untuk menjamin Bahwa jemaah kita Akan diantar Dan kemudian Akan bisa melaksanakan Ibadah dengan baik Kenapa hal ini terjadi Karena Seringkali Kalau misalkan Para jemaah Kemudian bertemu Atau menggunakan jasa Yang tidak resmi Itu seringkali Bila ada Istilahnya Kalau bahasa kita Gerebekan nih Gerebekan Bagi siapapun yang Masuk ke sana Beberapa case sebelumnya Kasus sebelumnya Para penyedia jasa Tidak resmi ini Kemudian meninggalkan Jemaah sendirian Dalam berharap Ini yang tidak ingin Dikulangi lagi Pada tahun ini Sehingga mereka harus Lalu lebih rapi Harga jasa Hingga saat ini Masih berkisah Di antara 250 real Walaupun mungkin Pada saat Semakin dekat dengan Puncak haji Biasanya harga akan Semakin meningkat Tapi saat ini Para jemaah bisa Menggunakan jasa mereka Dengan harga yang Flat ya Rata 250 real Itu mereka sudah Mengantarkan Para jemaah Melakukan tawaf Sehingga saji Dan yang paling penting Adalah para petugas Indonesia Sudah mewanti-wanti Kepada para Pengantar Kursi roda ini Supaya Memperlakukan jemaah Dengan gentle Dengan baik Sehingga tidak Merasa takut Karena mungkin Ada berbahasa ya Sehingga jemaah Melakukan ibadah Dengan nyaman Walaupun harus Diatis kursi roda Demikian jasa Baik terima kasih Bagus Mengabarkan langsung Di media center Arab Saudi Dan pemirsa Sejumlah informasi lain Yang masih akan Kami kabarkan Untuk Anda Hanya di panggilan Baitullah Usai jidat berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan saya Asroni Jemaah Haji Dari kota Semarang Klotter 44 Alhamdulillah Untuk kegiatan Di bandara Di Dona Utara ini Berjalan dengan lancar Dan mohon doa Setu Kepada semua warga Kota Semarang Khususnya Dan warga Negara Indonesia Pada umumnya Semoga jemaah Tahun 2024 Ini Senantiasa diberikan Kesehatan Kemudian Kelancaran Dan keselamatan Dan sepulan Dari Tanah Sisi Bisa Mbak Haji Yang Mabrut Dan Mabrura Ada kembali Menyaksikan panggilan Baitullah Pemirsa Kita ke informasi Selanjutnya Dimana Ibadah Haji Merupakan Perjalanan Religi Yang paling sakral Dan sangat Didambakan Seluruh umat Islam Di dunia Tidak hanya itu Ibadah Haji Ternyata Telah mengobati Rasa rindu Kedua orang tua Asal Payakumbuh Dengan anaknya Yang kini Tengah bekerja Di Arab Saudi Panas terik Di kota Mekah Arab Saudi Tersaput Haru-hiru Ketika seorang ibu Jemaah Haji Indonesia Bertemu putranya Yang sedang bekerja Di Arab Saudi Isak tangis Saru menghiasi Pertemuan keduanya Sang ibu Memeluk erat Buah hatinya Yang datang Menemuinya Ternyata memang Sudah setahun ini Ibu Husna Tak berjumpa Dengan putranya Musa Al-Barki Yang bekerja Di bidang marketing Di Arab Saudi Yang paling dirindu Apa Lagi jauh ini Kebersamaan Kebersamaan Anak Gimana Karena dia Merantau Sejak usia 13 tahun Masuk ke Kondok Tafis Di Solo Ke Iskaima Dan itu Jarang pulang Setahun sekali Sudah kemana-mana Ini merantau Terus Paling lama Kalau pulang Ke rumah Berapa lama Sudah kemarin Sudah kemarin Yang agak lama Sudah Sudah kemarin Dua pekan Dua pekan Dua pekan Ahli raya Itu pulang Alhamdulillah Terus Lanjut Ke Arwaya S1 Liasa Terus Lanjut ke Australia Bahasa Inggris Wah Memang kemana-mana Ya Mau ke sana Terus Di pancing-pancing Tunya Dalam pendidikan Bahasa Arab Iya Ke Sudan Alhamdulillah Malah nyampe disini Akhirnya Husna pun mengingatkan Akan suatu harapan Pada putranya Musa Untuk dekat dengan Al-Quran Awalnya siap Berpisah Itu sebenarnya Gak siap Cuman Dekat jiwanya Dengan Al-Quran Waktu usia 13 Tiap malam Nangis Tapi di depan Anak dikuatkan Oh Alhamdulillah Usia 16 Kata Hapalannya Ada target Mas Target tertentu Dalam waktu dekat Mungkin Untuk keparah Sama orang tua Seperti apa Itu Dia boyong ke Arab Mungkin Terus Paling pengen Haji Sampai Mudah-mudahan Nanti kita bisa Bikin sekolah Bareng-bareng Dengan orang tua Insya Allah Insya Allah Pesantren 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 tinggi Kalau itu sebenarnya Berharap SDM Untuk para pendidik Itu yang PR kayak Anjah Ibadah haji Tahun ini Telah mempertemukan Rasa rindu Seorang ibu Jemaah haji Asal Payokumbuh Dengan putranya Semoga Cita-cita suci mereka Dapat terwujud Suatu waktu Dari Mekah Arab Saudi Bagus Priambodo TV One Mengabarkan Dan sampailah Kita di akhir Panggilan Baitullah Untuk hari ini Ikuti terus Panggilan Baitullah Setiap Senin Hingga Jumat Hanya di TV One Saya Ceca Anissa Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!